Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku, para Sahabat Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosep Medari dan Stasi Santo Tomasayekan dan juga para Sahabat Yesus dimanapun Anda berada kembali pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 kita dikuatkan oleh Sabda Tuhan yang menjadi inspirasi kekuatan daya hidup kita Marilah kita mengawali permenungan Sabda Tuhan dengan berdoa Dalam nama Bapak, Butra dan Tuhan Kudus, Amin Ya Allah dalam diri Yesus Kristus Butramu Engkau telah menaruh Sabda Cinta Kasih-Mu Kami mohon buatlah Sabda-Mu itu berkembang subur dalam diri kami agar kami semakin menyerupai Butramu dalam cinta kasih yang tulus kepada sesama kami sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama Engkau dan Rauh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Saudara-saudariku yang terkasih Bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas 6 ayat 43 sampai dengan 49 Yesus menyampaikan pejangan ini kepada murid-muridnya Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik sebab setiap pohon dikenal dari buahnya karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaraan hatinya yang baik tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaraan hatinya yang jahat sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati mengapa kalian berseru kepada ku Tuhan-Tuhan padahal kalian tidak melakukan apa yang ku katakan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan dia itu sama dengan orang yang menerikan rumah ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar ketika dilanda banjir rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusahaannya demikianlah injil Tuhan kita terkucilah Kristus saudara-saudariku para sahabat Yesus yang terkasih sabda Tuhan ini begitu luar biasa untuk kita untuk bekal hidup dan juga dalam setiap langkah yang kita perbuat setiap hari bagaimana Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada pohon yang baik berbuah yang jelek tentu pohon yang baik akan memberikan buah yang baik sementara semak belukar tidak akan menghasilkan anggur ataupun pohon arang atau buah arang itu semua menjadi gambaran bagi kita atau peringatan untuk kita bagaimana bahwa apapun yang didasari dengan kebaikan pasti akan berbuah kebaikan dan kita juga ditantang sebagaimana pengikut Tuhan Yesus sudahkah kita ini mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya kalau sudah tentu dalam hidup ini kita akan memiliki dasar yang kuat untuk selalu berbuat kebaikan yang akhirnya juga menghasilkan buah-buah yang baik kalau umpamanya omongan kita tindakan kita akhirnya memberikan akibat yang buruk itu bukan berasal dari omongan kita semata-mata tetapi sebenarnya berasal dari hati kita yang mungkin pada saat-saat kita melakukan atau mengucapkan yang buruk itu sudah menyimpan hal yang buruk dan tidak mengindahkan sabdanya kita bisa belajar dari orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki dasar yang kuat di dalam melaksanakan sabda Tuhan itu yakni para santo-santa begitu banyak kisah hidup mereka yang menjadi inspirasi bagi kita karena buahnya yang baik dapat kita petik kita nikmati kita rasakan juga sampai sekarang ini bagaimana hidup mereka menginspirasi bagi keselamatan banyak orang kebahagiaan banyak orang dan juga bagaimana inspirasi hidup mereka membuat kita tergerak untuk berbuat baik kepada yang lain itu karena apa? karena mereka berakar kuat dengan sabda Tuhan Yesus sendiri dan hidup mereka sepanjang hayatnya sudah menjadi bukti bahwa mereka melakukan sabda Tuhan bukan berarti mereka tidak punya dosa setiap orang pasti punya dosa dan kekurangan kelemahan tetapi apabila dasar itu sudah diletakkan tentu orang-orang yang memiliki dasar kuat itu akan menyadari kalau misalnya dirinya lalu mulai tergoda berbuat dosa dan dia akan ingat dan tidak akan jatuh terperosok lebih dalam artinya apa? artinya Tuhan Yesus tadi mengatakan kalau orang itu membangun rumahnya di atas batu dengan dasar yang kuat gelombang macam apapun angin macam apapun godaan macam apapun hanya akan merusakkan sedikit saja tetapi kalau dasarnya tidak kuat maka goyangan sedikit saja sudah merobohkan semuanya saudara-saudariku kita juga bisa melihat contoh dalam hidup harian kita bagaimana yang tadinya naiknya cepat lalu tiba-tiba runtuhnya cepat juga karena dibangun dengan instan karena dibangun dengan jalan yang tidak semestinya tidak dengan dasar yang kuat misalnya dengan menipu dengan mengedit dengan macam-macam hal dalam dunia sekarang ini kalau di dalam toko online itu juga misalnya kalau kita menipu orang di dalam iklannya bagus tetapi nanti setelah diterima akhirnya tidak bagus nah ini justru akan menyengsarakan si penjual itu karena nanti feedbacknya jelek dan akhirnya tidak dipercaya runtuhlah semua dagangannya tetapi kalau orang bisa membangun kepercayaan dengan terus memberikan pelayanan yang baik dan dia menjual sama seperti apa yang diiklankan difotokan tidak ada editan sama sekali dan melayani dengan baik bahkan mungkin memberikan diskon kualitasnya baik tentu justru ini akan tetap dipercaya lalu disebut star seller misalnya seperti itu nah saudara saudari marilah kita juga seperti itu membangun dasar yang baik karena dengan demikian secara otomatik kita akan selalu diingatkan dalam harian hidup harian kita kita tidak akan mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang jelek hati kita juga tidak akan mudah dipenuhi dengan hal yang buruk yang dendam ataupun benci dan sebagainya kita akan menjadi mudah sadar bahwa tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan dan mencintai sesama kita mohon berkat Tuhan kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus seperti pada perlumahan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin ya Yesus jadikanlah hati kami seperti hatimu Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita karya-karya kita berjuangan kita untuk membangun dasar yang kuat oleh karena sabda Tuhan menjadi orang yang baik selalu senantiasa dibimbing dilindungi diberkat diolalah yang maha kuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati